Intro Beberapa waktu yang lalu, kanal Youtube Sekretariat Negara mengunggah video arahan bernada tegas Presiden Jokowi kepada kabinet terkait penanganan COVID-19. Pada video berdurasi 10 menit itu, Jokowi menyatakan ancaman risasal kabinet jika ada menteri yang dianggap memiliki kinerja yang buruk dalam penanganan COVID-19. Pas car video tersebut beredar, sebuah screenshot pemberitaan yang berjudul Prabowo Subianto bakal kena risasal, kini beredar di media sosial. Akun Facebook Rendra Hadi Kurniawan mengunggah screenshot berita pada 30 Juni 2020. Benarkah Prabowo Subianto akan kena risasal kabinet? Dari hasil penelusuran kami, nyatanya risasal kabinet masih sebatas ancaman dari Presiden Jokowi Dodo. Belum ada informasi resmi nama-nama menteri yang bakal dirombak posisinya. Artikel dengan judul serupa juga dimuat di situs glora.co. Terdapat ketidaksesuaian antara judul dengan substansi berita. Di dalam berita tersebut, justru pengamat politik Universitas Alajar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, posisi Prabowo Subianto diprediksi aman dari risasal kabinet. Menurutnya, posisi Prabowo di kabinet adalah bagian dari upaya rekonsiliasi politik pasca Pilpres 2019 lalu. Kesimpulannya, klaim bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bakal kena risasal kabinet adalah salah. Faktanya, risasal kabinet hanya sebatas ancaman dari Presiden Jokowi Dodo. Terima kasih telah menonton!